Selain tujuan website, penting juga untuk merencanakan dan mempersiapkan konten apa yang kamu mau tampilkan di website kamu. Coba buat sketsa di kertas atau wireframe terlebih dahulu sebelum membuat website. This video was taken at PsychoWork. Hai Sobat The Web, kalau kemarin kita udah membahas bagaimana cara membuat website, hari ini aku mau kasih tau kamu kesalahan apa aja yang biasa dilakukan pemula saat pertama kali membuat website. Jangan sampai kamu tiru ya, tonton video ini sampai akhir untuk tau tips supaya kamu bisa bikin website keren yang mudah diakses. Stay tuned! Kesalahan yang pertama adalah kamu melewatkan tahap planning atau perencanaan saat membuat website. Tak sedikit pemula yang langsung bikin website tanpa mikirin tujuan websitenya untuk apa. Alhasil layout yang dipilih berbeda dari fungsi yang mau dituju. Contohnya, website portfolio design perlu menampilkan banyak gambar atau video untuk showcase hasil karya kamu. Beda dengan website blog yang kebanyakan berisi teks, begitu juga website e-commerce dan company profile. Selain tujuan website, penting juga untuk merencanakan dan mempersiapkan konten apa yang kamu mau tampilkan di website kamu. Coba buat sketsa di kertas atau wireframe terlebih dahulu sebelum membuat website. Kesalahan yang kedua yaitu salah memilih website builder atau CMS. Ada banyak pilihan website builder yang bisa kamu pilih, tapi bisa amsyong nih guys kalau kamu salah memilih web builder. Solusinya, kamu bisa gunakan web builder yang menurutmu mudah digunakan. Kalau baru belajar bikin website, aku sarankan kamu pakai Elementor, Divi by Elegant Teams, atau Wix. Kesalahan berikutnya adalah mengabaikan pengguna mobile. Zaman sekarang, banyak orang mengakses website dari mobile atau gadget mereka. Makanya, kalau website kamu nggak mobile friendly, traffic websitemu bisa semakin berkurang. Makanya, pastikan website kamu responsif dan bisa berfungsi dengan baik ketika diakses dari beragam device. Banyak web builder yang menawarkan template-template yang responsif kok. Jadi, pastikan kamu milih yang cocok untuk kamu ya. Kesalahan yang keempat adalah terlalu banyak menggunakan plugin dan mengupload konten. Ibarat baru kenal tapi udah banyak ngomong. Banyak pembuat website pemula mengunggah terlalu banyak konten ke website mereka. Nggak salah sih kalau mau mengoptimasi SEO, tapi kamu perlu pertimbangkan juga bagaimana pengalaman pengunjung website kamu. Selain itu, tak sedikit juga pemula yang suka menggunakan terlalu banyak plugin. Padahal, plugin nggak selalu compatible dengan satu sama lain. Kenapa hal ini perlu dihindari? Soalnya, selain bisa mengalihkan perhatian audiens saat melihat website kamu, hal ini juga bisa membuat website kamu berat dan lambat untuk diakses. Solusinya, gunakan plugin yang benar-benar kamu butuhkan saja dan upload konten yang relevan dengan website kamu. Misalnya nih, kalau websitemu berisi portfolio, tampilkan 5 video terbaikmu daripada upload semuanya. Supaya target audiens bisa langsung lihat hasil karya kamu yang terbaik. Pastikan juga kamu hanya menginstall plugin yang diperlukan saja. Intinya, the less the better. Semakin simple, semakin user-friendly, dan desainnya menarik, semakin baik. Kesalahan kelima adalah mengabaikan SEO. Website yang SEO-friendly sangatlah penting, karena ini adalah kunci supaya website kamu bisa tampil di halaman pertama pencarian Google. Tapi sayangnya, banyak pemula yang nggak memperhatikan aspek SEO. Oleh karena itu, coba pelajari dan terapkan teknik-teknik SEO di website kamu. Coba mulai cari keyword yang relevan dengan website, tentukan judul menarik dengan keyword yang tepat, gunakan meta description, dan pilih gambar yang menarik. Lanjut, kesalahan ke-6 adalah tidak backup website secara reguler. Bayangin, kamu udah main game jauh-jauh, terus tiba-tiba error, stuck, dan gamenya belum di-save. Nah, gitu perasaannya kalau tiba-tiba website kamu kena error terus belum di-backup. Makanya, kamu perlu backup website kamu secara reguler atau aktifin automatic backup. Supaya kalau tiba-tiba error, kamu bisa di-cover website kamu secara aman, jadi progres kamu nggak hilang. Tapi, aku mau kasih tahu, kalau di Dewa Web, data kamu udah secara otomatis di-backup secara berkala. Jadi, nggak perlu khawatir lagi soal data hilang. Terakhir, tidak memperhatikan keamanan. Jangan hanya mengutamakan website yang terlihat cantik dan menarik, karena keamanan juga perlu kamu perhatikan. Tanpa kamu sangka, website bisa dengan mudah diretas dan disusupi malware. Makanya, jangan anggap enteng keamanan website kamu ya. Gunakan pengamanan tambahan seperti sertifikat SSL dan pastikan hosting yang kamu pakai juga aman. Supaya website kamu cepat diakses juga. Kalau soal hosting sih, aku sarankan pakai Dewa Web yang udah tersertifikasi ISO 27001 dan dilindungi oleh Cloudflare Magic Transit. Itu dia beberapa kesalahan yang bisa kamu hindari saat membuat website. Semoga video ini bermanfaat ya. Kamu tahu nggak kesalahan apalagi yang biasa terjadi kalau baru membuat website? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga pantengin terus YouTube channel Dewa Web untuk video-video bermanfaat lainnya. See you in the next video. Bye! 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 Terima kasih telah menonton! Hari ini kita shooting di Psychowork. Buat keterangan lebih lanjut mengenai Psychowork bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton!